Oke, anyway, kita beralih ke informasi selanjutnya, masih bicara soal investasi uang juga. Nah, penyanyi berbakat Rosa punya cara tersendiri nih untuk memanfaatkan uangnya. Kali ini Rosa memilih untuk berinvestasi perhiasan. Apa alasannya? Berikut informasinya. Belakangan ini banyak sekali selebriti yang menjadikan berlian sebagai bentuk investasi. Salah satunya seperti presenter asal Malang Fanny Ross dan aktris cantik Usi Sulis Tiawati. Bilai jualnya yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, membuat keduanya tertarik untuk memiliki perhiasan nan indah itu. Buat saya, kalau beli perhiasan berlian, itu adalah investasi yang sangat menguntungkan. Menguntungannya gimana? Kalau kita nih, kita nih kan orang dunia hiburan ya, saya datang kita. Kalau kita pakai benda-benda tertentu di berbagai acara, kan kita ingin dapat penampilan yang bagus. Kalau saya sering mengibaratkan gini, kalau kita pakai berlian yang bagus satu, kita hanya punya sepacang gitu ya. Tapi kita bisa mendapatkan pujian dari 100 orang. Ya itu dibagi 100 aja gitu, daripada kita punya perhiasan yang imitasi tapi nggak pernah dipuji. Itu artinya investasinya nggak ada sama sekali. Gitu ya, lebihnya kayak gitu. Selain penyerus dan Usi, salah satu diva Indonesia, Rosa, ternyata juga memiliki banyak koleksi berlian untuk investasi. Bahkan wanita asal Sumedang itu rela mengeluarkan biaya lebih hingga miliaran rupiah demi mendapatkan batu mewah berkilau tersebut. Kalau berlian apapun emas itu, betulnya ada nilai incestasinya. Dan kalau perempuan itu kan selain investasinya, kalau emas batangan itu kan disimpan. Kalau berlian ataupun perhiasan dilapisi emas, bisa sekalian dipakai juga. Jadi nggak usah punya pelebaran di gerion ya. Yang aku pakai yang ini, lapisan juga. Tapi di badan saya ada produk 1M lah. Aku sih biasanya simpen di bank ya, ada di SDB gitu. Biasanya aku simpennya di sana. Menurut wanita kelahiran 1978 tersebut, selain untuk investasi, berlian juga mampu membuatnya tampil glamor ketika bernyanyi di atas panggung. Biasanya aku memang kalau ada nyanyi, pastinya pakai perhiasan. Ya pastinya kalau berlian ya, udah tahu soalnya harganya pasti mahal gitu kan. Jadi perempuan ya, siapa yang nggak suka dengan barang-barang yang indah gitu. Jadi apa namanya, tadi juga di panggung kayaknya banyak penonton yang, oh gila kalungnya bagus banget. Aku bilang juga emang gila, serupa sih ini apa-apa ini. Selama ini, Rosa mengaku sering mendapatkan perhiasan berlian dari sejumlah rekan maupun orang-orang spesial sebagai hadiah ulang tahunnya. Jangan seap ulang tahun atau apa, biasanya kering lah dikasih, cukup supaya kalung. Ya nggak sih, ternyata sih spesial lah. Kalau orang boleh bilang kan diamonds are the girls' best friend. Pastinya kalau biasanya cowok-cowok kalau mau membuat rayuan buat cewek-cewek gitu kan, biasanya dikasih kalung, ya kan? Pasti cewek-cewek juga happy banget terima, cowok-cowok yang agak gondokan. Investasi perhiasan memang sekarang lagi dilirik banget, terutama teman-teman selebriti dan juga sosialita. Karena memang ini termasuk investasi bergerak ke atas, ya. Harganya semakin lama, semakin bagus. Kemarin ada Doni Tani juga, Adil Nguro juga ya. Mereka berdua juga melirik investasi perhiasan juga. Luar biasa. Next mungkin deh, Pak. Ada modalnya. Soalnya perliannya tuh mahal banget loh. Deva kan udah selebriti yang biir, ya kan? Nanti domi aja, domi aja dulu, ya kan? Sekarang bisa dipakai.